Atasi pacak klik, gabungan kelompok tani Desa Karang Jambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga menyiapkan lumbung pangan. Lumbung pangan ini akan menyimpan gabah kering dari para petani untuk masyarakat. Gabungan kelompok tani, tani maju Desa Karang Jambe Kecamatan Padamara Purbalingga akhirnya memiliki lumbung pangan yang terletak di area sawah desa setempat. Lumbung pangan ini diresmikan oleh Bupati Purbalingga Diyah Yuning Pratiwi dengan ditandai penyerahan bantuan gabah al-sintan penandatanganan prasasti pembangunan lumbung pangan, pemotongan pita serta pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Ketua Gapok Tanta Demaju sebagai bentuk syukur atas terbangunnya lumbung pangan di desanya. Bupati Purbalingga Diyah Yuning Pratiwi Use meninjau lumbung pangan mengungkapkan lumbung pangan ini merupakan bantuan dari Kementerian Pusat sebesar Rp520 juta yang dialokasikan untuk Desa Karang Jambe. Tahun depan juga akan mendapatkan beberapa bantuan dengan jumlah yang lebih banyak dan akan disalurkan untuk desa-desa lain. Lumbung pangan ini dibangun dalam rangka untuk memerangi kerawanan pangan di masyarakat. Jadi memang lumbung pangan masyarakat ini ditujukan sebagai sarana-prasarana dalam rangka memerangi kerawanan pangan yang ada di masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan berdirinya lumbung pangan ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh desa, oleh gabungtan yang ada di Desa Karang Jambe dalam rangka untuk memastikan ketahanan pangan di Desa Karang Jambe ini tidak bermasalah. Dan saya lihat Pak Kade juga memiliki komitmen yang tinggi ini terkait di sektor pertanian, bersinergi terus dengan gabungtan, para kandang-kandang tani. Mudah-mudahan sekali lagi bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan tentunya bisa berdampak terhadap kemajuan pertanian dan juga ketahanan pangan yang ada di desa. Sementara itu Ketua Gapok Tan Tanimaju Desa Karang Jambe Jambingan mengatakan dengan adanya lumbung pangan ini diharapkan dapat mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Selain itu adanya lumbung pangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak lagi kesulitan pangan di masa pacer klik. Untuk harapan untuk lumbung pangan di Desa Karang Jambe untuk bermanfaat khususnya di Desa Karang Jambe dan warga sekitar seperti itu Pak. Mudah-mudahan adanya lumbung pangan ini bisa menyeserahkan semua warga yang ada di Desa Karang Jambe dan bisa bermanfaat ketepannya supaya lebih baik lagi seperti itu Pak. Selain mengatasi kesulitan pangan di masa pacer klik, adanya lumbung pangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani karena lumbung pangan akan menyerap gabah dari para petani.